Hai otomatis keton Oh enggak apa-apa enak masa makanan kentang doang itu pas kamu inget kemarin jujurnya tapi enggak kemarin ya 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 kamu nangis gara-gara disuruh tidur sendiri nangis sampai sesenggukan kamu ingat ya sekarang kamu disuruh tidur sendiri belum mau nanti kalau koda besar ya Oh harus inget mama itu perlu ditemani Papa tuh perlu ditemani paham gantian teman-teman papa mama mungkin tidur cuma berdua kesetiaan harus ada anak dan cucunya ya ini rasanya seperti kamu ketika tidur sisul itu sendiri enggak mau kemarin usnahnya sesembuhkan sampai sesembuh-sebuh ya mah nah kamu harus inget nanti bahwa saat kamu itu jauh orang tua pasti dikangen ya jadi kalau kamu jauh jangan lama-lama ya nih paham ya ya ngerti ya nih jauh dikangenin dong orang tua ya dikangenin tadi tapi kamu tadi bilang apa katanya daripada duitnya diminta lagi supaya buat kompos kesana lebih baik kan saya nggak kesan akan begitu saya sudah baik sudah kirim uang seorang seorang tua bintang dan saya juga tawaran ke kamu ke Jakarta ya itu kan ya sana berdua ke Jakarta ke Jakarta pada tujuan dunia selain doang rumah Hai orang tua itu sudah dikirim uang sudah seorang orang tua itu terima kasih doang ngomong amaiya ngomong amai terima kasih doang Hai kagak yang saya bilang bekasnya itu ya enggak terima kasih tapi enggak bilang terima kasih kalau kamu jauh bapak pasti kangen sekarang kau disuruh tidur sendiri kalau nangis sesengguhkan di depan pintu apa aku minta maaf Hai ini begitu kamu inget ya sekarang tidur sendiri belum mau harus temennya orangtua nanti ketika orang tua sudah tambah tua kamu harus temennya kamu harus ingat mama ini kira-kira 20 tahun lagi Masa Allah udah kayak bentuk mama loh kamu tahu kan ya paham kan ya kalau papa mungkin mungkin masih kalau 20 tahun lagi masih orientasi umur panjang masih ya masih gagah begini tapi kalau mama lain-lain mas Hai gila-gak ada ini kayaknya sudah cocok semua kas udah kayaknya Bangkok ya enggak bikinnya jadi kamu harus ngerti papa nasihatin kamu ya sayang orang tua kamu lihat Nenek makhwari itu banget sekali sama anak-anaknya disuruh telepon ini temen itu dari telepon yang enggak mau dateng kamu cuma kutempon itu kalau kutempon jawabannya enggak ada duit atau apa kalau begitu biasanya mending ngomong nggak punya nomor telepon nggak bisa dihubungi begitu karena kalau saya bilang anaknya nggak mau kesini nggak punya duit katanya nanti jangan ngomongin jelek Oh anak kurang aja anak terpangin ini pangin itu kayak gitu jadi orang tua jangan sampai ngomong jelek paham kamu semurut ini maka kita simpul Banyaknya makanan Oh apa papa sama mamatu bercerita itu kan ada juga Mama sampai nangis-nangis gitu, enggak apa-apa cerita jadi lama coba kalau membayarkan ketika tasnya itu sekarang umurnya 10 tahun, kalau misalnya tambah 15 tahun lagi, berarti 25 tahun dia sudah menikah kalau dia sudah menikah dan sudah ikut sama suaminya jauh sama orang tua seperti mama, jauh dari orang tua mungkin orang tua ini juga pasti kangen terutama bapakmu pasti sedih kangen sama kamu apalagi dia cepat ngomong, enggak dengar karena memang sudah budak pasti kangen nah, coba kamu bayangkan di posisi orang tua kamu sekarang itu jadi kamu betapa kangennya orang tua sama anak ya, sedihkan sedih ya kamu kenapa nangis duluan nanti nangisnya nanti duyuk kalau sudah disiapin nangis kan gue yuk itu jadi papa ngingetin mama mama kan nggak sama orang tua atau orang tua dia kan nggak sama pasti kan sama seperti saya nanti kalau kamu kamu jangan terlalu jauh boleh kau jauh sama orang tua tapi jangan lama-lama sering-sering ketemu sama orang tua jadi kamu harus inget waktu kamu itu kecil baik ini tidur tidak mau bersama-sama eh tidak mau dibisah ya malah suka nangis kecer gara-gara disuruh tidur sendiri itu mama nangis ya saya ngertin itu sebabnya kalau Desi ada di sini kau jangan mahal ya jadikan temen iya ma ya gitu udah maka senyum nanti nangisnya nangisnya gara-gara teranggir lagi kalau kamu kangen sama orang tua aku datangin jangan jadi anak buraka gitu oke sekarang saya tanya sama kamu ya saya tanya nih sekarang baik-baik sama kamu ya nih kamu pernah nggak minta izin ambil duit saya nggak pernah nggak pernah ya kan kamu pakai yang begini ya tasnya ya kan nah setiap kan itu gede ya tas buat naik trepannya berapa ya tas belum pergi sejuta aja sama tas siapa dua ya tas udah kayak gini aja di nota dulu pakai belitmu dulu tas nanti tulangin di nota tinggal udah ganteng tinggal gini-gini tas keluar gitu nah tas itu siapa yang pekal kalau juga ranya pakai bilang begini nas oh bilang begini suruh saya gimana ya ATM dia pegang ya gitu kira-kira yang pakai ya kira-kira ATM pegang kan kalau nggak ini juga percuma ya tas ini juga bagaimana enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh mama itu ambil teriak-teriak kamu ikut ke ATM mama teriak-teriak enggak 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 saya merasa sedih saya memang punya tiga istri satu di sini satu di sono satu di sono punya tiga anak terus tapi istri sudah menikah semua tas tapi istri saya sudah menikah lagi semua memilih inilah rongsok udah segitu dulu karena sudah mahir nanti kita dilanjut lagi aja mungkin ini sedikit menyakitkan tapi memang sebuah kenyataan jangan lupa bahagia ya oke jangan lupa bahagia ya hidup ini terlalu indah hidup ini terlalu saya lupa motornya ini jadi kita ganti kita mau sampai jumpa jangan lupa bahagia ya jangan lupa banget